Selamat pagi, Bu SP, teman-teman semua, dan kakak asisten, pada kesempatan ini kami dari ke-17 akan mempersentasikan tugas besar B4107 Mikrogram, instrumentasi dan penambilan sistem. Fungsi sistem kami adalah membuat suatu sistem penyiraman tanaman secara otomatis dengan IOG yang menggunakan penyiraman secara otomatis didasarkan terhadap data kelembapan tanah yang dibaca oleh sensor kelembapan tanah. Nah, keuntungan dari sistem kami adalah lebih menghemat waktu karena tidak perlu melakukan penyiraman secara manual, kemudian kelembapan tanah lebih terkontrol sehingga tidak akan terjadi penyiraman yang berlebih dahulu, dan sehingga dia akan lebih efektif. Selain itu, sistem ini akan diukur air temperatur dan air moisture, di mana akan digunakan tiga sensor yaitu sensor kelembapan tanah, sensor kelembapan udara, dan sensor temperatur udara. Di mana ketiga sensor tersebut tersambung kepada mikrocontroller, dan mikrocontroller ini akan tersambung ke dalam satu protokol jaringan yaitu MQTT. MQTT ini akan menghubungkan data dari sensor ke database sehingga dapat diakses menggunakan internet. Berikut adalah rangkaian sistem kami. Rangkaian sistem kami terdiri dari wadah berisi tanah dan tanaman sistem Wemos dan wadah berisi air. Berikut adalah rangkaian sistem kami. Rangkaian sistem kami terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada breadboard. Breadboard ini merupakan digunakan sebagai tapan utama yang mana komponen punya sistem akan tersusun di dalam breadboard tersebut. Kemudian ada mikrocontroller B2 Wemos Mini, mikrocontroller Wemos B1 Mini yang mana mikrocontroller ini yang berfungsi sebagai komputer kecil yang dapat dilakukan. Melakukan kontrol akuator, kebacaan sensor, pengelahan data, dan transmisi data via wifi dan kabel. Selanjutnya adalah sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah ini merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi intensitas air di dalam tunai. Sensor kelembapan tanah ini terdiri dari dua kub. Yang pertama adalah elemen sensor dan yang kedua adalah modul pengkondisi yang sinyal. Dimana elemen sensor ini yang akan ditusuk ke dalam tanah kemudian mengalirkan tegangan melalunya. Kemudian tanah di antara dua elektroda ini akan berfungsi sebagai resistor dengan resistensi berbanding dengan kelembapan. Nah, nilai resistensi tersebut kemudian disambung pada rangkaian pembagi tegangan pada pengkondisian sinyal dan dapat dibagi menjadi sinyal analog 0-3,3 volt. Selanjutnya itu adalah motor driver. Nah, motor driver ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengkontrol dan mengatur kerja motor DC untuk menggerakkan akwator berupa pompa. Dan pompa ini merupakan bagian yang akan dicelupkan ke wadah air untuk melakukan penyukur. Selanjutnya itu ada checklist DC, merupakan komponen yang berfungsi untuk menghubungkan listrik dari power supply. Selanjutnya adalah arsitektur system. Jadi, setiap sistem dari semua kelompok akan dihubungkan pada server noteret tertentu. Pada server noteret tersebut akan dikirimkan data dari sensor setiap kelompok per satu menit. Nah, kemudian nilai kelembapan tanah yang kurang dari nilai yang diinginkan secara otomatis akan membuat pompa menyala dan mengalirkan air ke dalam. Dan yang berisi tanah yang memiliki kelembapan tanah yang kurang sesuai. Nah, selanjutnya ketika kelembapan tanah sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka pompa akan mati. Dan datanya akan dikirim ke database code pusat. Selain itu, kita akan meng-input manual secara sekalig di awal info system berupa lokasi, daytime, anggota, ke komputer masing-masing. Dan dari input ini akan disambungkan atau dikirimkan ke database code pusat. Selain itu, akan ada input manual setiap hari berupa penyekoran kebelian tanaman. Dan ini akan di-input melalui komputer masing-masing dan akan disambungkan atau dikirimkan ke database code pusat. Selanjutnya adalah pool chart. Dimulai dari pembacaan parameter SM, AM, AT oleh sensor. Kemudian akan dihasilkan data air, temperature, dan air moisture. Data tersebut akan dikirimkan dan disimpan ke server data pusat. Selanjutnya juga akan dihasilkan data soil moisture. Dan data soil moisture ini kita akan melihatnya lagi untuk membuat keputusan. Apabila nilai moisture-nya lebih kecil dari 50, maka akan dilakukan pompa akan diinginkan. Sehingga agar kelembapan tanah mencukupi nilai moisture yang diinginkan. Nah, apabila tidak pompa akan tetap mati. Selanjutnya adalah database influx DB. Database yang digunakan adalah influx DB yang terdiri dari bucket. bucket-nya yang digunakan di sini adalah BM 4107. Dan di dalamnya terdiri dari beberapa komponen seperti measurement. Measurement ini berisi data dari input dan list setiap kelompok. Dan kemudian ada field. Field ini merupakan parameter atau variable yang diukur. Dapat lihat di gambar ada parameter yang diukur adalah air moisture, air temperature, dan soil moisture. Selanjutnya akan dibahas mengenai kualitas konstruksi dari sistem instrumentasi IoT percobaan ini. Berikut ini adalah sistem fisik dari instrumentasi kelompok kami. Kami menyimpan sistem instrumentasi ini di atas dudukan kayu agar terlindungi dengan aman bila terdapat tumpahan air dan dapat tetap dilihat dengan jelas. Sistem ini kami simpang di dekat jendela agar tetap terkena sinar matahari secara langsung. Dengan kondisi ini, maka akan tetap mendukung pertumbuhan tanaman paktui ini. Berikut ini adalah kode yang kami gunakan pada Arduino. Pertama, kami memberikan input berupa nama kelompok, nama Wi-Fi, password Wi-Fi, dan MQTT. Setelah itu adalah topik MQTT. Setelah data selesai di input, data yang ingin kami ambil dalam percobaan ini adalah SM value atau soil moisture atau kelembangan tanah dalam persen, ada air moisture atau kelembangan udara dalam persen, dan ada AT atau air temperature dalam derajat celcius. Kemudian, ada kondisi pompa dengan kode 1 untuk minyala dan nol jika pompa tersebut mati. Dengan periodis sampling adalah seribu, yang berarti pengiriman data akan dilakukan setiap 1 detik sekali. Selanjutnya, untuk bagian pengukuran soil moisture akan dibaca setiap 1 detik, dan akan langsung mengurus pompa setiap ada perubahan. Data tersebut akan dikirimkan jika nilai data tersebut berubah. Kada kode pom value, bila soil moisture kurang dari 50, maka dia akan langsung mengirimkan data dan akan menyalakan pompa dengan pengiriman data sebenarnya 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah data diubah agar terlihat perubahannya saat masuk ke dalam influx 2B. Berikut adalah fungsi dari kalibrasi sensor kelembangan tanah yang digunakan. Dan berikut adalah fungsi apa yang dilakukan oleh WEMOS tersebut ketika menerima pesan dari MTTT. Dan ini adalah fungsi untuk reconnect ke MTTT. Berikut adalah tampilan dari matret yang kami gunakan pada percobaan ini. Mission Man Info ini berisi data tambahan yaitu lokasi dan tempat waktu percobaan berupa longitudinal dan latitude yang kami ambil dari Google Maps. Kemudian ada daytime yang berfungsi sebagai pengganti sensor cahaya. Tanaman kami mendapatkan daytime setiap harinya mulai jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Kemudian terdapat tanggal mulai penanaman tanaman yaitu pada tanggal 25 November 2022 dan tanggal pemanenan yaitu pada tanggal 4 Desember 2022. Dan di sini terdapat jenis tanaman. Nama jenis tanaman yang kami gunakan yaitu adalah tanaman pakcan. Selain itu, ada pengiriman ning anggota kelompokannya. Sistem ini sudah bekerja secara otomatis. Dan untuk data ketinggian tanaman yang diukur menggunakan penggar secara manual perlu diinput secara manual dengan mengirimkan data perharingan dengan mengklik function heat. Kemudian masukkan data yang sesuai dengan pengukuran pada saat itu dan klik none. Selain itu, tampilan dari note read yang kami gunakan ada NQTT gauge ini untuk menampilkan gauge temperatur, untuk humiditas udara, humiditas tanah, dan pompa. Dan berikut adalah pengaturan dari pompa kontrolnya. Dan di sini ada database on demand. Dan di sini untuk mengatur real-time monitor database. Setelah selesai, untuk melihat dashboardnya, kita perlu mengklik ini untuk melihat dashboard. Yang berikut ini adalah tampilan dari dashboard mengadari hasil percobaan kami. Yang berikut adalah tampilan untuk info stable. Untuk database besar, data akan disimpan dalam market BN4107. Dan untuk melihat hasil pengukuran, kami harus mencarinya dengan mengklik nomor 17, karena kami adalah nomor 17. yang berikut ini adalah hasil dari pengaturan secara real-time menggunakan sistem IoT kami. Dan data ini dapat kami download dalam bentuk CSV dengan mengklik. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode pengukuran yang digunakan pada percobaan ini. Pada percobaan ini terdapat 3 variable, yaitu variable kontrol, variable bebas, dan variable terikat. Untuk variable kontrol adalah kelembapan tanah, variable bebas dari kelembapan udara dan temperatur udara, serta variable terikatnya merupakan ketinggian tanaman. Untuk sensor yang digunakan pada percobaan ini, terdapat 2 sensor, yaitu sensor DHT11 dan sensor kelembapan tanah. DHT11 merupakan sensor untuk mengukur temperatur dan kelembapan udara, di mana sensor ini adalah modul sensor terintegrasi yang sudah termasuk elemen sensor dan pengolah datanya. Dek sensor ini terdapat 3 bagian, di mana yang memiliki tanda plus menunjukkan PCC sebagai tempat aliran masuk daya, tanda out menunjukkan pengiriman data hasil pembacaan menuju microcontroller, dan tanda minus menunjukkan tempat keluarnya daya. Sensor ini memiliki retak pengukuran temperatur dari 0 hingga 50 derajat Celcius dan pengukuran kelembapan dari 0 hingga 90%, dan tingkat akurasi sebesar kurang lebih 1 derajat Celcius untuk pengukuran temperatur udara, dan kurang lebih 1% untuk kelembapan udara. Kemudian untuk sensor kelembapan tanah, sensor ini terdiri dari 2 komponen, yaitu elemen sensor dan penggondisi sinyal, di mana elemen sensor merupakan elemen yang ditanjapkan ke dalam tanah yang bertujuan sebagai perantara untuk mengalirkan tegangan. Kemudian penggondisi sinyal dapat membancah sinyal analog yang dialirkan dari elemen sensor dengan tegangan sebesar 3,3 hingga 5 volt. Dalam penggondisi sinyal ini juga terdapat komparator untuk menghasilkan sinyal digital. Pada percobaan ini terdapat error yang dapat dibedakan menjadi error random dan error sistematik. Error random terdiri dari keterbatasan instrumen, kesis sensor yang kurang sesuai, tegangan listrik konstan dan faktor lingkungan. Kemudian untuk error sistematik terdiri dari kalibrasi instrumen yang tidak sesuai, kesalahan pengamatan dan kesalahan offset data. Kemudian untuk dapat meningkatkan kualitas pengukuran dan mengurangi error, dapat dilakukan dengan melakukan kalibrasi sensor secara berkala, melakukan pengajikan instrumen secara berkala dan menempatkan sensor pada posisi yang sesuai, serta menggunakan sensor dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Percobaan ini dilakukan menggunakan media tanam berupa tanah yang diperoleh dari Pergurus Pendidikan Insitya Hargobong ke Kabupaten Sumedang, dan kami melakukan penanaman di Jalan Tubagus, Ismail, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan sumber cahaya berupa sidara matahari yang diperoleh dari sidara matahari secara langsung. Untuk pengolahan data, kami menggunakan model pertumbuhan non-miliart dengan kurva sigmoid yang diri dari 4 masa, yaitu fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Fase lag merupakan fase penyesuaian tanaman dengan lingkungan, di mana pertumbuhan tanaman pada fase ini masih lambat, kemudian dilanjutkan dengan fase log, di mana periode pertumbuhan sudah maksimum, selanjutnya adalah fase stasioner, di mana pertumbuhan tidak lagi mengalami peningkatan, dan diakhiri dengan fase kematian, di mana tumbuhan mengalami penuaan, bahkan kematian. Kami menggunakan persamaan regresis seperti yang dapat dilihat pada Solindia, di mana K, Beta, dan Alpha merupakan parameter proses yang akan diperoleh dari pengolahan data. Untuk pengolahan datanya sendiri, kami menggunakan software Microsoft Excel, seperti yang dapat dilihat pada Solindia, di mana data ini merupakan data mentah yang diperoleh dari hasil download dari InfluxDB, kemudian dari data mentah ini dikelompokkan berdasarkan variabelnya, sehingga diperoleh data AM atau kelembapan udara, data AT atau temperatur udara, dan data SM atau kelembapan tanah, serta ketinggian tanaman. Dari data dari masing-masing variabel tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti yang terdapat pada Solindia, di mana data AM, SM, dan AT masing-masing akan digunakan sebagai input dan data ketinggian tanaman sebagai output, di mana rentang waktu yang digunakan adalah 2 jam, atau waktu cacah sebesar 2 jam, dan selanjutnya akan digunakan solver untuk memperoleh nilai SSE yang lebih kecil. Sehingga pada solver ini akan di-set objektifnya yaitu nilai SSE, kemudian dipilih min untuk meminimalkan nilai SSE dengan by changing variable dari nilai parameter proses. SSE merupakan jumlah kuadrat kesalahan yang menunjukkan perbedaan antara nilai hasil observasi dengan nilai hasil pemodelan. Nilai SSE yang semakin kecil menunjukkan bahwa nilai observasi tidak berbeda secara signifikan dengan pemodelan yang digunakan. Sementara itu, R kuadrat atau koefisien korelasi merupakan koefisien determinasi yang memperlihatkan seberapa besar variable independen mempengaruhi variable dependen. Nilai koefisien korelasi yang semakin mendekat nilai 1 mengindikasikan bahwa variable independen yang dalam hal ini adalah kelembapan udara, kelembapan tanaman, dan temperatur udara berpengaruh terhadap ketinggian tanaman. Selanjutnya berikut merupakan hasil pemodelan dari Microsoft Excel yang digunakan tadi. di mana dapat dilihat bahwa baik kelembapan udara, temperatur udara, maupun kelembapan tanah memiliki kurva berbentuk sigmoid. Dan selanjutnya, dari hasil pemodelan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai alpha antara setiap variable adalah sama yaitu 0,02 namun untuk nilai parameter k dan beta terdapat perbedaan nilai di mana pada variable temperatur udara nilai yang dihasilkan bisa dikatakan lebih jauh dibandingkan dengan kedua variable lainnya. Untuk kualitas regresinya sendiri dapat dilihat bahwa nilai SSE yang paling kecil dan nilai coefficient korelasi yang paling besar terdapat pada variable kelembapan tanah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kelembapan tanah merupakan variable yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dibandingkan dengan variable temperatur udara dan kelembapan udara. Demikian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.